Pemirsa Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi kembali melaksanakan gerakan pasar murah. Kegiatan GPM kali ini bertitik di Desa Mendalo Darat, Kecamatan Jambi, Luar Kota, Kabupaten Moro Jambi pada Sabtu 9 Maret 2024. Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi bersama Pulog dan Aidifud kembali menggelar gerakan pasar murah. GPM kali ini berlokasi di Desa Mendalo Darat, Kecamatan Jambi, Luar Kota, Kabupaten Moro Jambi. Kegiatan yang bertujuan untuk menjaga stabilitas harga pasokan pangan tersebut dilaksanakan pada Sabtu 9 Maret 2024. Kepala Seksi Bidang Distribusi Pangan, Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi, DVR Sandi. Dalam GPM ini, pihaknya menyediakan sejumlah kebutuhan pokok seperti beras, minyak goreng, telur, tepung, bawang merah, daging beku, serta menggandeng para UMKM, menyediakan makanan ringan. DVI menambahkan, kegiatan ini diharapkan dapat membantu masyarakat dalam mendapatkan bahan pangan dengan harga terjangkau, di tengah tingginya harga komunitas di pasar, terutama jelang bulan puasa. Hari ini, Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi, bersinergi dengan Badan Pangan Nasional, dilaksanakan kegiatan keraguan pangan bergerak dalam rangka menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan, yang hari ini dilaksanakan di daerah Menjauh Barat, di depan rumah Astor Vila. Hari ini kita menyediakan beberapa komoditi pangan, diantaranya ada dari bulog seperti beras, minyak, tepung, kemudian ada bawang putih, bawang merah, terus telur, dan beberapa bahan pangan. Kemudian ada juga dari beberapa produk UMKM yang kita hadirkan, seperti makanan kecil, ada susu-susu, imo milk seperti itu, terus ada daging juga. Beberapa federal yang kami hadirkan di sini adalah mitra kerja kami di Provinsi Jambi dalam melaksanakan gerakan pangan murah ini. Oke, untuk kegiatan gerakan pangan murah ini, untuk di tahun ini, ini sudah yang keberapa ini, Kak? Untuk gerakan pangan murah yang bekerja sama dengan Badan Pangan Nasional, ini adalah kegiatan pertama yang kami lakukan pada saat menjelang bulan Ramadan, supaya masyarakat Provinsi Jambi, pada khususnya, dapat melaksanakan... Di sisi lain, kegiatan GPM direspon positif oleh masyarakat Desa Mendalo Darat. Hal ini terlihat dari ramainya antrean sejak pagi oleh warga yang ingin membeli sejumlah kebutuhan pokok. Dikatakan Kades Mendalo Darat, Bampang Santoso, dirinya berterima kasih kepada Dinas Hanpan Provinsi Jambi. Sebab sangat membantu masyarakat, terutama untuk mendapatkan komoditas seperti beras dengan harga murah. Dikarenakan saat ini harga beras tengah melampu. Terima kasih telah mengatasi harga beras yang naik. Dengan adanya Pasar Murah ini, masyarakat saya terbantu dan juga harapan saya kedepannya di dalam bulan puasa ini bisa berkumpul terus posisinya di Desa Medara. Oke, mungkin ada saran lainnya lagi Pak terkait kegiatan kita ini? Mungkin sarannya ya kalau bisa kegiatan ini diadakan 12 kali untuk di satu kompeten apalagi daerah yang memang benar-benar ketahanan panahnya kurang. Sekarang di Desa Medara terdapat keperluan semua, jadi harapan ini terkait kegiatan panah kesejahtera, minyak, dan lain-lainnya bisa terjangkau oleh masyarakat. Karena memang terdapatkan lapangan di Desa Medara ini sangat minggu. Selain itu, Irma Waryuni, salah seorang warga RT7 Desa Mendalo Darat, mengaku sangat senang dan berharap dapat dilakukan secara rutin serta komunitas yang dijual dapat diperbanyak lagi. Buat binas ketahanan-tahanan yang sudah mengadakan pasar murah, kami sangat terbantu sekali dengan kegiatan ini. Kami sangat merespon dan mudah-mudahan ini berlangsung lebih cepat atau lebih banyak lagi. Oke, ibu tadi beli apa bu? Beli bawang, bawang putih, naga beras. Lina Liska, Cik TV, melaporkan.